Welcome back to Punyotek, kali ini dalam segmen TV Box So, kita ada satu produk baru daripada Hong Kong sendiri hantar Yaitu produk Trust on X TV Box Dan rupanya seperti TV Box-TV Box yang sedia ada di market Tapi, in term of performance, kita akan tahu sebentar lagi And, harganya dalam sekitar RM200 hingga RM250 saja Memang sangat mampu milik So, apa biasanya dengan TV Box-TV Box yang lain? Mari kita unboxing So, mari kita unboxing Trust on X Dan ini merupakan apa yang korang dapat melalui TV Box ini Yaitu Box itself, Remote Control, serta aerial dan HDMI Baru kita pasang HDMI, dia punya aerial ini disini And then, ini korang punya TV Box Kelebihannya ialah dia mempunyai sangkar macam gini untuk release heat Artinya, benda yang baik untuk kita release heat Pada depannya, ialah display digital Bila on korang akan nampak sini dia punya time dan juga lampu warna biru Sebelah pula korang boleh tengok kepada OTG, USB dan juga TF Card untuk expandable storage Di sini korang akan dapat LAN, standard LAN, HDMI dan DC 5V Tapi dia tidak mempunyai sebarang audio input Dan itu saja, basically tambahkan dia punya range Kita tengok kebanyakan TV Box mempunyai audio input Untuk mendapatkan fully, manually audio dia ini Tapi pada TV Box TOX ini tidak mempunyai sebarang input sedemikian So, pada controllernya pula Seperti biasa, korang ada Sini kepada penukaran TV ini, direct Dan kepada mouse Lepas tu yang paling penting ialah key dia ini Untuk mengubah contoh macam korang menggunakan HBI GO ataupun Cyber TV yang memerlukan channel seperti 104, 105 Directly boleh tekan di sini Dan juga pergi kepada home, back button Simple as it is Dan bateri jam menggunakan AAA 2BG So, mari kita lihat kepada dalam TV Box ini Jadi, kita akan review TV Box ini Dengan pergi kepada Dia punya interface Ini merupakan interface dia Ada video, my file, music, my apps, games Dan apa paling penting sekali Iaitu dia ada Google Chromecast built-in Dan ini korang boleh buka YouTube Dan bermacam-macam lagi untuk dibuka di sini Lepas tu Kita akan test Guna video Untuk tengok dia punya quality 4K Yes, untuk run 4K HDR 60fps Memang tiada masalah langsung untuk menggunakan TV Box ini Memang sangat HD bright And ini merupakan direct menggunakan HDMI capture card Supaya dapat quality maximum Seterusnya, kita try untuk buka video Video daripada pendrive ni Quality 4K juga HDR 60fps Avengers Yes, memang boleh Run 4K video Dengan quality dia ni yang memang sangat puas hati untuk tengok And then Sekarang Selain daripada korang boleh tengok video Korang juga boleh tengok streaming apps Macam Menggunakan Kodi Movie Player Svi Go Cyber TV TV Mate Dan yang berbayang Bayi langganan ni Iaitu seperti Svi Go Dan juga Cyber TV So untuk dapatkan benda free Korang just tekan TV Mate tu Ada dalam grup telegram It's punya clan Untuk mendapatkan Apps dia ni Untuk korang dapatkan live Free live channel Tapi semuanya basic Live channel sahaja Seperti TV 1, TV 2 TV 8 Semua channel-channel yang basic And then Kita pergi kepada stress test Tapi kita tidak menggunakan sebarang Benchmarking lah Disebabkan benchmarking Yang Geek Bench tu tidak adil Disebabkan itu Sepatutnya digunakan untuk Handphone Dan bukan untuk TV buah And lagi satu TV box ni Belum ada lagi masuk dalam Antutu Benchmark Seperti yang kebanyakan TV box Sudah ada Tapi Jangan risau kita try untuk Bermain game Menggunakan ini Game se G4S Yang ini aku ada link down below Dan juga korang boleh Berlink beberapa Jenis gamepad Yang aku recommend So just on benda ni And then you are ready to go So first kali kita akan try game Macam game-game yang berat gitu Asphalt Eh Eh Hmm Okay so far so good Macam ada sedikit Buffering sahaja Tapi tidak berapa ketara langsung And smooth untuk bermain game 3D yang Game PUBG ni boleh run Tapi masalahnya kita tidak mempunyai Proper Proper way untuk Gunakan Kita try bermain PUBG Asalkan korang ada Anything untuk Gerakkan dia ni Memang tidak masalah Dia macam ada jittering sikit Bila ada banyak action Tapi so far macam 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 Okay Untuk bermain Ini game Dragon Ball Bagi Bagi aku Sangat Smooth Untuk dibuka Dan main Yes Oke Akhir kata daripada aku Sama ada berbaloi Ataupun tidak Untuk korang beli ni Bagi aku Yes Sangat berbaloi Berbanding yang ada Benchmark ni Iaitu A95X Walaupun yang mempunyai Sebarang RGB di sini Tetapi Bagi aku Dengan menggunakan ni Lebih menarik Disebabkan ada Dolby Digital surround Yang sudah diorang Implikasikan di dalam ni Tetapi kadang-kadang Macam Ada pandai hissing lah juga Dolby tu And then In term of gaming wise Bagi aku This TV box is better than A95X ni Tidak boleh dinyatikan Cuma Kalau korang mencari Tapi kalau korang mencari Netflix 4K Lupakan semua ni Dan go for Certified TV box Dan apa-apa jenis Certified TV box brand Korang boleh tengok Link down below Dan juga Link to buy Kepada TV box ni Dan juga TV box TV box lain Tapi Yang paling penting Aku recommend Korang gunakan TV box S Google Chromecast Ataupun TV 4K Dan kalau ada budget Terlalu besar tu Boleh kepada Nvidia Shield So itu saja Badan aku Thank you very much For watching Terima kasih Terima kasih.